Selamat datang di Country Ders dan Investor, jumpa dengan saya Tommy Yu dari JazzExplorium Indonesia dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu topik yang sangat penting saudara tentang yang namanya dana darurat, ya apa itu dan bagaimana kita menggunakannya saksikan setelah yang satu ini bagi anda yang baru pertama kali datang ke channel saya silahkan untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan bell di sebelah kanannya karena saya merilis video-video yang baru tentang keuangan dan tentang bagaimana kita dapat mencapai financial freedom itu setiap minggunya nah sebenarnya saudara apa itu yang namanya dana darurat dana darurat adalah suatu dana yang anda sisihkan dari penghasilan anda itu yang anda taruh di dalam suatu instrumen yang dapat cepat anda ambil ketika dalam keadaan darurat dalam hal ini saya akan bicara tentang misalkan income anda itu anda tabung ke dalam tabungan saudara jadi bukan instrumen yang sifatnya itu tidak liquid contohnya seperti mungkin reksadana atau saham atau properti itu kan sifatnya tidak liquid saudara tetapi ini adalah dana yang benar-benar anda alokasikan itu untuk kondisi darurat sehingga anda harus taruh di tabungan atau yang dapat cepat anda akses melalui misalkan ATM atau misalkan melalui tarik bank tunai begitu anda dapat cepat dapatkan uangnya nah berapa besar yang dapat anda cadangkan untuk darurat ini adalah sebesar kalau saran saya saudara itu sebesar 3 sampai 6 bulan dari total pengeluaran anda setiap bulannya dan ini anda sisihkan terus sampai anda dapat mencukupi 3 sampai 6 bulan ini baru anda boleh melakukan yang namanya investasi ke instrumen lain jadi misalkan anda sekarang ini ingin sekali untuk berinvestasi di saham misalkan tetapi anda belum memiliki dana darurat ini saran saya anda tunda dulu investasi di saham tapi penuhi dulu dana darurat ini saudara nah saya pernah membuat satu video tentang hal ini saudara saya sertakan linknya disini ya disini nih dan disitu saya membahas tentang ada 4 kwadran dimana bila anda belum memiliki persyaratan tertentu anda saya sarankan untuk tidak berinvestasi dulu ke instrumen yang lain saudara karena persyaratan yang dana darurat ini harus mencukupi dulu karena itu sangat penting sekali nah ketika video ini diambil saudara adalah itu kita saat ini nih Jakarta sedang mengalami yang namanya banjir yang sangat besar di awal tahun 2020 saudara dan kalau anda melihat ya banyak sekali harta benda banyak sekali aset kita yang hilang begitu saja saudara hanya dalam satu buah malam semuanya lenyap ya rumah itu habis saudara dan juga mobil atau aset-aset berharga lain itu lenyap hanya dalam waktu satu malam saudara gara-gara banjir dan bagi mereka yang tidak memiliki dana darurat tentu akan sangat mengalami kesulitan ketika harus mengambil dana dari instrumen investasinya mereka ketika mereka tidak memiliki dana darurat tersebut saudara dan ini adalah sangat penting bagi kita untuk memiliki dana tersebut milikilah fondasi keuangan yang sehat terlebih dahulu baru anda lakukan yang namanya investasi jangan sebaliknya saudara anda ingin terlihat kaya anda beli aset ini dan itu anda beli saham ini dan itu padahal sebenarnya kondisi keuangan anda kropos itu tidak ada gunanya menjadi kaya itu penting tetapi menjadi terlihat kaya itu tidak penting saudara saya Tom Yu, salam sukses buat anda dan cuang selalu selamat menikmati selamat menikmati